Hai kali ini diketahui jarak B hari ini suatu titik itu 10 cm dengan medan E itu dia B medan B nilainya E terus jarak C nya 2,5 cm yang ditanya berapa sih medan di C nya jadi mari kita proses ya kita bisa pakai perbandingan dimana medan itu E, E medan C yang ditertai Dibanding medan B misalnya kan K, G per R kuadrat dibagi K, G per R kuadrat tuh nah ini kan ditoret ya ini bersamanya berubah menjadi si mirinya si C si mirinya si C sama si mirinya si B kan sama si mirinya si B berarti tinggal R B kuadrat plus R C kuadrat ini kan sama berarti bisa dicoret juga nah E di C berarti ini dikalikan E maka tinggal kita pakai perbandingan R B nya itu dia R B nya R B nya dia berapa R B nya dia adalah 10 berarti dia 10 kuadrat dibagi 25 kuadrat dibaliknya ini itu ya maka nilai B dan C nya itu adalah 100 dibagi 25 10 kuadrat dibagi 25 kuadrat lalu dibagi 5 itu adalah 2 per 5 ya oh ini 2,5 kuadrat 2,5 kuadrat itu berarti kan 4 berbandingannya 4 di kuadratin berarti dia 16 E nah ketemu tuh E C nya 16 E maka maka perbandingan E B dibanding E C itu berarti ya E per 16 E atau sama dengan 1 per 19 E terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih